Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon terus bergulir dan yang terbaru polisi memeriksa seorang teman Vina bernama Linda. Usah diperiksa, Linda mengaku tidak mengenal dekat sosok Vina padahal sebelumnya Linda sempat digadang-gadang dapat membuka tabir kematian Vina. Selasa dini hari, seorang teman Vina bernama Linda selesai menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon. Selama empat setengah jam, wanita yang berkabarkan sahabat Vina ini diminta keterangan seputar kasus yang terjadi pada 2016 lalu. Linda yang digadang-gadang dapat membuka tabir kematian Vina dan Eki justru hanya mengaku teman biasa tak sedekat seperti yang digambarkan di dalam film. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC gitu. Jadi kenalnya temanan sama si Almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama Almarhum Eki. Kalau dengan Pegi, kenal nggak? Mbak Linda. Jawab aja Linda. Ke Pegi? Nggak, nggak kenal sama sekali. Ke Pegi? Tapi gue kata-kata, Mbak Linda ada di teka-teka apa nggak katanya? Itu kan dari film. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komnas HAM. Selain untuk mengadukan mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina, kuasa hukum juga mengadukan mengenai adanya dua orang DPO yang hilang, serta meyakinkan kedua DPO tersebut tidak fiktif. Tim Liputan NAP, ECTV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.